Selain Raja Ampat, pemeriksa kawasan wisata lainnya yang telah menjadi lokasi geopark terdapat di Merangin, Jambi. Nah selain Arung Jeram, wisatawan dapat menyusuri area untuk melihat gugusan fosil purba di sepanjang Sungai Batang. Geopark Merangin ini adalah geopark yang unik karena usianya yang ratusan juta tahun dan geosidenya yang tersebar di sepanjang Batang Merangin. Saya akan mendatangi geosite yang ada di sepanjang Batang Merangin ini satu persatu dengan aktivitas yang seru, rafting. Selain rafting, Anda juga dapat trekking di sepanjang sungai untuk melihat gugusan batuan fosil purba di sepanjang Sungai Batang Merangin ini. Untuk mempermudah para pengunjung dapat memanfaatkan jasa pemandu dan fasilitas yang disewakan masyarakat setempat. Sungai Batang Merangin atau Sungai Merangin dikenal memiliki karakter arus air yang deras dan bahkan berskala internasional. Saya pun memilih menyusuri geotrek sungai 1 yang dimulai dari dusun air batu menuju ke Teluk Wangsakti. Ini harusnya masih oke, jadi masih didayung. Itu di depan udah mulai kelihatan. Deg-degannya udah dari sekarang nih. Ini udah jeram amin. Nafah saya udah mulai beraturan. Geopark Merangin masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kealamian beragam fosil purba di Geopark Merangin masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi fosil terang, fosil mutiara purba, dan fosil kayu. Ini kita masuk ke kawasan tenang ya Bang ya. Di kawasan tenang, setiap pengunjung diwajibkan untuk tenang atau tidak bersuara keras. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu ewan-ewan yang berada di area ini. Sekarang kita masih di wilayah atau kawasan yang ada tenang. Fosil pelafon yang utuhnya udah Rp. 300.000. Terima kasih telah menonton!